Pemirsa Satelantas Polresta Jambi membantah adanya informasi korban kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman pada minggu lalu, tewas karena aksi geng motor. Dari olah TKP, polisi mengatakan bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan tunggal. Dari olah TKP, Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya dekat Masjid Al-Asadiyah merupakan kecelakaan tunggal. Hal tersebut disimpulkan dari hasil pemeriksaan saksi mata dan saksi korban Deki Chandra yang masih hidup, serta pemeriksaan CCTV TKP dan sepanjang jalan yang dilalui korban. Bukti kecelakaan tunggal tersebut seperti adanya bekas goresan sepeda motor di trotoar jalan yang menuju ke arah selokan gorong-gorong air dan turah pembatas selokan yang hancur. Kaset lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa pengendara kedua sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan di atas 60 km. Selain itu, pengendara dan penumpang tersebut juga dalam pengaruh minuman beralkohol. Dari hasil pemeriksaan kami, selaku dari penyidikan lalu lintas, belum ada yang ditemukan indikasi di motor. Yang jelas ini dari pemeriksaan kami, kami yakin. Yakin sekali ini laka tunggal. Karena tidak ditemukan benturan antara kedua motor tersebut. Yang jelas motor tersebut dari keterangan saksi yang melihat, motor tersebut melalui bencang. Dan juga saksinya juga kami periksa si pengendara kedua-duanya dalam kondisi pengaruh alkohol. Sementara itu, Direktur Reskrimum Pol Dajambi, Kompos Pol Andri Ananta, membantah adanya informasi bahwa ketiga korban yang tewas di dalam selokan air akibat penganiayaan aksi geng motor. Namun ia memastikan bahwa mereka sudah ribut sebelum kejadian tersebut. Kedua kelompok tersebut bahkan keluar dari tempat diskotik yang berbeda, yakni VIP dan Rijan. Selain itu, antara pengendara dan penumpang dua sepeda motor tersebut tidak saling mengenal. Namun mengenai luka di tubuh korban yang disampaikan pihak keluarga adanya luka pembacokan, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum keluar. Jadi yang pertama yang saya harus luruskan, karena banyak beredar di sosial media menggabungkan video-video itu, saya akan-lukan dua-dua korban yang tiga koran adalah korban dari kejadianan air akibat penganiayaan kegal. Itu poin yang pertama. Kalau kalian akan lihat, sudah dibiarkan oleh Pak Asar Lantas, ada proses di mana kendaraan tersebut melalui dengan kencang, sesuai dengan kekanaan saksi, kemudian dia, lingkungannya agak manis ya, dia tak lurus tapi agak jelas ulkit, dia turun, dia jumping. Nah, kita sudah laksanakan pemeriksaan, termasuk mendalami apakah memang ada kejadian lain sebelum kecelakaan ini terjadi. Ada apa tidak teriburan? Dari awal kita sudah melakukan penyelidikan. Dugaan itu ada, karena kami juga sudah memeriksa beberapa orang saksi. Kami sudah memeriksa saksi, kami sudah mendatangi TKP, kami sudah mengecek semua institusi yang ada di TKP, baik di tempat kejadian awal, kecilan, walaupun di persimpangan-persimpangan jalan-jalan yang ada di situ.